Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampura Sunakang Teteh Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul Dalam program Beja Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tengah mengawasi 45 perusahaan Yang diduga menyumbang polusi udara Di sekitar wilayah Jabodetabek Direktur Jenderal Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Rido Sani di Jakarta Pada Rabu 13 September mengatakan Dari 45 perusahaan itu 24 diantaranya Sedang diproses sanksi Administrasi dan 8 perusahaan Telah dijatuhi sanksi administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atau KLHK Terus menggencarkan pengendalian polusi udara Khususnya di wilayah Jabodetabek Salah satunya adalah Mengawasi perusahaan yang diduga Menyumbang polusi udara Hingga 13 September KLHK telah mengawasi 45 perusahaan 24 diantaranya Sedang menjalani sanksi administrasi Dan 8 perusahaan telah dijatuhi sanksi Meski begitu Beberapa pihak menyoroti Soal keterbukaan informasi dari KLHK Terkait jenis pelanggaran Sumber pencemaran Serta relevansi antara sanksi dan pelanggaran Salah satunya adalah Aktivis lingkungan Bondan Adrianu Andaikan saja itu ada data Lengkap seperti itu Kita dengan mudah mengontrol ya Memonitoring bagaimana sih Upaya pemerintah ini Tempat sasaran apa enggak Tidak seperti saat ini Seolah-olah kayak Random gitu ya Dan menunjuk banyak Tapi datanya tidak ada Selain datanya Menanggapi itu Direktur Jenderal Penagakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Rasio Ridosani Di Jakarta Rabu 13 September Mengatakan KLHK memang belum dapat Membuka semua hal kepada publik Karena ada indikasi Tindakan pidana Ya kami kan sudah menyampaikan Jenis-jenis industri Semua kan terbuka Di ruang publik kan Nah nanti kan Kalau kena menyangkut beberapa Beberapa perusahaan ini Akan kami lakukan Pendekaan Hukum Pidana Itu kami juga memperhatikan Azah-azah praduga Tidak bersalah Ya Tidak mungkin Semuanya kami bisa Sampaikan ke ruang publik Selain memantau Sejumlah perusahaan Rasio Ridosan Juga mengatakan KLHK Terus memantau Perkembangan kualitas udara Saat ini Terdapat 15 stasiun Pemantau kualitas udara Di beberapa wilayah Di Jabodetabek Seperti Lubang Buaya Bantar Gebang Bekasi Dan Bogor Dari hasil pantauan KLHK Menemukan sebagian besar Kualitas udara Yang diukur melalui Indeks standar pencemaran Di Jabodetabek Masuk dalam kategori Senang dan baik Hanya ada sekitar 3 hingga 5 titik Yang menunjukkan Kualitas udara Tidak sehat Rasio menegaskan 15 stasiun tersebut Belum pernah menunjukkan Kualitas udara Yang sangat tidak sehat Atau berbahaya KLHK juga Mempersilahkan Masyarakat Untuk melaporkan Perusahaan Yang dicurigai Menjumbang Polisi udara Ataupun aktivitas Di sekitarnya Yang berpotensi Mencemari udara Dari Jakarta Inilah momen ketika Presiden Joko Widodo Secara langsung Mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung Pada Rabu 13 September Sebelum nanti Dioperasikan untuk umur Presiden mengajak Sejumlah artis Untuk merasakan Kecanggihan KCJB Ruto rombongan bermula Dari stasiun halim Jakarta Timur Kepala negara Menempati gerbong Pertama kereta Dengan nomor perjalanan K5901 Setelah semua siap Kereta pun diperangkatkan Pada pukul 8 Lewat 57 WIB Mulanya Kereta berjalan Di kecepatan 50 km per jam Berselang beberapa menit Kemudian Kecepatan kereta bertambah Hingga mencapai Maksimal 350 km per jam Usai menempuh 30 menit perjalanan Kereta cepat pertama Di Indonesia ini Tiba di tujuan akhir Yakni stasiun Pedalarang Kabupaten Bandung Jawa Barat Pada pukul 9 Lewat 27 WIB Nyaman Dan pada kecepatan Tadi 350 Tidak Terasa sama sekali Baik saat duduk Maupun Saat-saat berjalan Sehingga Ya inilah peradaban Kecepatan Kecepatan Jadi Kita harapkan Masyarakat Bisa menggunakan Kereta cepat ini Nanti mulai Awal Oktober Presiden Jokowi Dalam keterangan persnya Menyatakan Kegagumannya Pada kecanggihan Kereta cepat Jakarta-Bandung Presiden Jokowi Berharap Kereta cepat Jakarta-Bandung ini Bisa membantu Mobilisasi masyarakat Dengan mudah Dan efisien Tim kantor berita antara Mewartakan Rumah sakit Velindo Husada Citra Surabaya Mengungkapkan Kronologi Seorang dokter gadungan Sempat dipekerjakan Sebagai tenaga kontrak Hasil dari Rekrutmen Daring Saat pandemi Tahun 2020 Dokter gadungan Yang diketahui Lulusan SMA itu Kini dalam proses persidangan Di pengadilan Negeri Surabaya Rumah sakit Pelindo Husada Citra Surabaya Mengungkap Kronologi Lulusan SMA Yang menyamar Jadi dokter Dan lolos Dalam rekrutmen Daring Saat pandemi Tahun 2020 Dokter gadungan Bernama Susanto Itu Sempat jadi Tenaga kontrak Di RSPHC Dia bertugas Di Klinik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja PT Pertamina EP 4 Cepu Jawa Tengah Dengan gaji 7,5 juta Per bulan Susanto Bertugas Memastikan Setiap pekerja Dalam kondisi Sehat Sebelum Bekerja Setiap hari Saat akan Memperpanjang Kontrak kerjanya Pada April 2023 RSPHC Akhirnya Mengetahui Bahwa Berkas Lamaran Susanto Palsu Dan merupakan Hasil unduhan Dari internet Pada saat kami Pertama kali Menemukan Ada kejanggalan Kami itu Coba melakukan Browsing Mentris Historikal Dari YPS Menggunakan Nama Susanto ini Disitu baru kami Menemukan Ternyata YPS ini Sudah pernah Melakukan Kejahatan yang sama Di tahun-tahun Sebelumnya Terakhir Tahun 2011 Itu juga Pernah melakukan Kejahatan yang sama Pernah menjadi Kepala rumah sakit Penang dari Kepala PT Dan lain sebagainya Memang Ini Pelaku yang Sudah lama Beroperasi Berkas-berkas Lamaran yang diserahkan Susanto Adalah milik Dokter Anggi Yurikno Yang bekerja Di rumah sakit Di Kabupaten Bandung Jawa Barat Dokter gedungan itu Kemudian dilaporkan Ke Kepolisian Daerah Jawa Timur Pada Rabu 13 September Ia menjalani Proses persidangan Di Pengadilan Negeri Surabaya Dari Surabaya Jawa Timur Hanif Nasrullah Kantor Berita Antara Muartakan Direktur Anti Korupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi Aminuddin Meminta Pemerintah Provinsi Jambi Mendesak Pengusaha Batu Bara Untuk segera Menyelesaikan Pembangunan Jalan Khusus Batu Bara Agar Tidak Tidak Ada Potensi Pungutan-Pungutan Liar Yang Melibatkan Oknum Pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi Menilai Tingkat Korupsi Di Sektor Pertambangan Cukup Tinggi Di Antaranya Karena Adanya Pungutan-Pungutan Dengan Tarik Tertentu Misalnya Seperti Dikatakan Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminuddin Dalam Diskusi Media Terkait Pencegahan Korupsi Di Jambi Pada 13 September Dalam Perusahaan Yang Memiliki Isit Usaha Pertambangan Dikenakan Biaya Pertahun Mencapai 880 Juta Rupiah Namun Ada Pengutan Untuk Truk Dengan Tarif Per Trip Yang Melintasi Jalan Umum Yang Jika Dikalkulasikan Selama Setahun Mencapai 150 Miliar Rupiah Untuk Itu Pihaknya Kata Dia Memperingatkan Agar Hal Tersebut Tidak Terus Terjadi Agar Dapat Membantu Perjalannya Usaha Pertambangan Sebaik Mungkin Aminuddin Pun Mendorong Agar Pemerintah Provinsi Jambi Segera Berupaya Membangun Jalan Khusus Angkutan Batubara Yang Diharapkan Pada Akhir Tahun Ini Terwujud Dan Alhamdulillah Tadi Saya Dapat Berupasi Ada 3 Perusahaan Yang Siap Untuk Investasi Membangun Jalan Khusus Harapannya Ketika Jalan Khususus Sudah Ada Ya Menipah Tetak Lola Batubara Di Jambi Sudah Lebih Lanjut Aminuddin Meminta Agar Masalah-Masalah Yang Terjadi Dalam Tetak Lola Bisa Langsung Diselesaikan Terkait Penyelesaian Angkutan Batubara Jalan Khusus Sepanjang 143 Kilometer Dari Kabupaten Sarulangun Hingga Pelabuhan Talang Duku Jambi Sendiri Hingga Saat Ini Masih Dalam Tahap Pembersihan Lahan Yang Dikerjakan 3 Perusahaan Batubara Dari Jambi Jambi Dodi Saputra Kantor Berita Antara Berita Mantan Gubernur Papua Lukas NMB Dituntut Hukuman 10 Tahun 6 Bulan Penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Sidang Tuntutan Di Jakarta Pada Rabu 13 September Terkait Kasus Dugaan Swap Lukas NMB Diduga Menerima Swap Senilai 46,8 Miliar Terkait Proyek Pembangunan Di Papua Mantan Gubernur Papua Lukas NMB Dituntut Hukuman 10 Tahun 6 Bulan Penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum JPU Dalam Sidang Lanjutan Di Pengandilan Negeri Jakarta Pusat Rabu 13 September Terkait Kasus Dugaan Swap NMB Diduga Menerima Swap Senilai 46,8 Miliar Terkait Proyek Pembangunan Infrastruktur Di Provinsi Papua JPU mengatakan Uang Swap tersebut Diterima dari Dua Pengusaha Yakni Piton Enumbi Selaku Direktur Dan Pemilik PT Melonesia Mulia Dan Rijan Tolaka Selaku Direktur PT Tabi Anugah Parmindo Swap dilakukan Agar kedua pengusaha Mendapat Proyek Pengerjaan Infrastruktur Di Papua Dari 2013 Hingga 2022 Kedua pengusaha Disebut sebagai tim sukses Yang sebelumnya Membantu Lukas NMB Memenangi Pemilihan Gubernur Di Papua JPU Mempertimbangkan Hal yang meringankan Dan memberatkan Poin keringanan Berupa faktor Kesehatan dan keluarga Sedangkan Hal yang memberatkan Terdakwa Berupa perbuatan Tidak mendukung Program Pemerintah Dalam pemberantasan Korupsi Berbelit-belit Memberikan keterangan Dan bersikap Tidak sopan Dalam persidangan Selain tuntutan Hukuman penjara Jaksa juga menuntut NMB Mengembalikan ganti rugi Kepada negara Sebesar 47,8 miliar rupiah Uang tersebut Harus dikembalikan Paling lambat Selama satu bulan Setelah putusan hakim NMB Dan penasihat hukum Akan menyampaikan Nota pembelaan Atau pledoi Yang dijadwalkan Pada Kamis 21 September Dari Jakarta Walda Marison Aliosius Lewokeda Kantor Berita Antara Muartakan Penerapan skema Single salary Atau gaji tunggal Aparatur sipil negara Tengah diuji coba Pada dua instansi Yakni KPK Dan PPATK Untuk menguji efektivitas Dari kebijakan tersebut Skema ini nantinya Akan menghapus Banyaknya tunjangan Melekat pada gaji ASN Dan digantikan Dengan satu penghasilan Yang mencakup keseluruhan Uji coba penerapan Skema single salary Atau gaji tunggal Untuk aparatur sipil negara ASN Kini baru diterapkan Di KPK Dan PPATK Gaji tunggal Merupakan gabungan Dari berbagai komponen Penghasilan Sehingga ASN Hanya menerima Satu jenis penghasilan Skema ini Akan menghapus Komponen lain Seperti tunjangan Perjalanan dinas Biaya makan Anak Dan tunjangan lainnya Selain KPK Dan PPATK Ternyata lembaga Administrasi negara Juga tengah Menguji coba Penerapan gaji tunggal Tersebut Jadi Tunjangan kinerja itu Menjadi Pendapatan Seperti gaji Pendapatan tetap Jadi Ini sedang disimulasikan Oh belum Belum Karena ini lagi Disimulasikan Lagi dicoba Termasuk LAN juga sedang dicoba Salah satu Lembaga yang termasuk Dicobakan untuk Segeri selera Belum semuanya Untuk memastikan Bahwa kebijakan itu Memang punya manfaat Dalam kesempatan yang sama PLT Kepala Badan Kepegawai Negara Haryomo Lwi Putranto Mengungkapkan Skema gaji tunggal Selanjutnya Akan diatur Dalam RUU ASN Yang saat ini Masih dibahas Pemerintah Dan DPR Kita akan Masih menggunakan Model yang saat ini Gaji itu Ada gaji pokok Tunjangan Kemudian Ada penghasilan lainnya Yang diatur Menurut regulasi yang berlaku Sebelumnya Skema gaji tunggal Diungkapkan oleh Menteri PPN Kepala Bapak Penas Suhar Somono Arfa Dalam rapat kerja Bersama Komisi 11 DPR RI Pada Senin 11 Agustus lalu Suhar Somong mengatakan Skema tersebut Menjadi program prioritas Dalam rencana kerjanya Tahun 2024 Dari Jakarta Erlangga Bregas Agata Olivia Irwen Azhari Kantor Berita Antara Mewartakan Kebakaran hutan dan lahan Di beberapa kabupaten Di Provinsi Kalimantan Timur Terus berlangsung Sejak bulan Agustus lalu Pihak Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Kutai Kalimantan Timur Pada Rabu 13 September Mengatakan Sebagian besar area Yang terbakar Merupakan lahan gambut Yang menjadi tantangan Petugas Dalam melakukan pemadaman Sejumlah wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Terdampak kebakaran hutan Dan lahan karhutlah Yang terjadi Dalam dua bulan terakhir Sejak bulan Juli lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau BPBD Provinsi Kalimantan Timur Melaporkan Ada empat kabupaten Berstatus siaga darurat Karhutlah Salah satunya Kutai Barat Ketua Regu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Damai Kutai Barat Melki Pada Rabu 13 September Mengatakan Area hutan yang terbakar Sebagian besar Berada di atas Lahan gambut Dan semak belukar Sehingga titik kebakaran Mudah meluas Serta asap Terus muncul Meskipun api Telah dipadamkan Ini Pak Kalau biasanya kita sebut Lahan gambut Pak Ini salah satu Pemadaban yang paling sulit Karena bukan Masalah apinya Tetapi asapnya yang tebal Dan itu harus memang Perlu Apa Ekstra tenaga kita Untuk Memadamkan ini Untuk kendalanya Sementara ini Pak Ya itu suplai air Pak Karena kadang-kadang Air terlalu jauh Untuk kita Kepala pelaksana BPBD Provinsi Kaltim Agustian Nur Pada hari yang sama Mengatakan Pihaknya terus Menyiagakan Petugas dan Peralatan pemadam Serta membentuk Posko terpadu Karhutla Di masing-masing Kabupaten dan kota Terutama di kawasan hutan Yang memiliki Lahan gambut Yang mengungkapkan Hingga September Kebakaran hutan dan lahan Telah menghanguskan Sekitar 800 hektare Lahan di Kaltim Semua PD sudah diinstruksikan Ini sekitar Dari saya Untuk membantu Pendanganan Karhutla Memperkuat SDM Memangkatkan Perhatian yang ada Melakukan Koordinasi Menyampaikan Laporan-laporan Untuk update Untuk keperluan Tersebut Provinsi Kalimantan Timur Menetapkan Status siaga Bencana kekeringan Dan Karhutla Sampai dengan Bulan November Mendatang Selain faktor alami Kebakaran hutan Di Kaltim Disinyalir Juga disebabkan Aktivitas warga Yang membuka Lahan pertanian Dengan cara Membakar lahan Dari Kutai Barat Kalimantan Timur Hanifan Ma'ruf Kantor Berita Antara Mewartakan Warga yang terdampak Warga yang terdampak Di sepanjang Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Mendapatkan prioritas Untuk mencicipi Rasanya Naik kereta Tercepat Se-Asia Tenggara Sebanyak 600 orang Sudah dikonfirmasi Akan mencoba Kereta cepat Tersebut Sementara Warga lainnya Bisa mendaftar Secara mandiri Lewat kanal Yang diumumkan Di laman resmi Dan media sosial Kereta cepat Indonesia-Cina Warga yang terdampak Pembangunan Jalur lintasan Kereta cepat Jakarta-Bandung Mendapat prioritas Untuk mencoba Kereta tercepat Se-Asia Tenggara itu Hadirnya Kereta cepat ini Membuat perjalanan Dari Jakarta Menuju pusat Kota Bandung Bisa ditempuh Selama sekitar 50 menit General Manager Corporate Sekretari Kereta cepat Indonesia-Cina Eva Heronisa Rabu 13 September Mengatakan Sudah ada 600 orang Yang telah dikonfirmasi Akan menjajal Kereta cepat Pada bulan Oktober Jadi kalau untuk Warga di sekitar Jalur Ini kita sudah Berkoordinasi Dengan seluruh Kecamatan Baik itu Sepanjang Halim Sampai dengan Tenggah Luar Jadi sudah kita Koordinasikan Sudah ada Alokasinya Dan sudah ada Pengaturannya Nanti mereka akan Diberangkatkan Baik itu Dari Halim Ataupun Tenggah Luar Sebagai stasiun utang Eva menambahkan Satu rangkaian Kereta cepat Memiliki kapasitas Hingga 600 kursi Namun Akan ada Pembatasan Di masa uji coba Yang digelar Awal Oktober Mendatang Sementara itu Warga lain Yang ingin Menjajal kereta cepat Bisa Mendaftarkan diri Secara mandiri Lewat kanal Yang akan Disiapkan Melalui Laman resmi Dan media sosial Milika CIC Dari Bandung Jawa Barat Dian Hardiana Kantor Berita Antara Muartakan Hingga hari ke-8 Pada Rabu 13 September Kebakaran hutan dan lahan Di kawasan Kabupaten Pasuruan Dapat dipadamkan Hal ini berkat kerja keras Berbagai pihak Termasuk Partisipasi Ratusan warga Yang secara sukarela Membantu petugas Puluhan personel Dari unsur Badan penanggulangan Pencana daerah BBBD Kabupaten Pasuruan Teknik Polri Dan relawan Terus bersiaga Di wilayah kebakaran Hutan dan lahan Kawasan Gunung Promo Di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Khususnya Di Bukit Keciri Yang berpotensi Menimbulkan Percikan api Ketika ada Angin kencang Hal ini Disampaikan kepala BBBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi Saat ditemui Di kantornya Rabu 13 September Dengan bersiaga penuh Kata dia Saat timbul Percikan api Maka semua personel Bisa langsung bergerak Untuk memadamkannya Sehingga api Tidak sempat membesar Atau bahkan Merempet ke tempat lain Diakui Sugeng Bahwa dalam beberapa hari ini Masih ada sejumlah Titik panas Dan menjadi api Namun demikian Sejak kemarin Hingga hari ini Sudah tidak ada potensi api Meski demikian Para petugas Dan relawan Tetap disiagakan Kuna mengantisipasi Berbagai kemungkinan Untuk medan Saya kira Lebih mudah Untuk di wilayah TNPDS Daripada Wilayah Di Taurah Ersuryo Untuk api ini Karena angin yang begitu Kencang Kemudian vegetasinya Yang banyak yang kering Seperti itu Sampai saat ini Sudah terkondisikan Semua Yang memasuki Wilayah Kabupaten Pasulan Semua berhati-hati Sugeng menambahkan Dalam beberapa hari ke depan Petugas akan melakukan Pendinginan Atau penyiraman Dari jalur darat Sedangkan untuk Water bombing Masih belum bisa dilakukan Karena pertimbangan cuaca Yaitu angin kencang Dari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Syaifullah Fandi Kantor Berita Antara Mewartakan Kementerian Sosial Merangkul pemuda di Papua Agar bisa menjadi Tenaga kerja profesional Menteri Sosial Tririsma hari ini Mengatakan Upaya yang dilakukan Oleh pihaknya Dengan menghadirkan Pelatihan mekanik Dan operator Alat berat tersebut Diyakini mampu Memecahkan Masalah kemiskinan Kementerian Sosial Merangkul pemuda di Papua Agar bisa menjadi Tenaga kerja profesional Upaya tersebut Diwujudkan Dengan menghadirkan Pelatihan mekanik Dan operator Alat berat Untuk 38 peserta Menteri Sosial Tririsma hari ini Ditemui di Jayapura, Papua Rabu 13 September Mengatakan Pelatihan ini Merupakan kali pertama Dilakukan oleh Kementerian Sosial Di Bumi Cendrawasi Langkah awal ini Pun didorong Agar pemuda di Papua Yang tidak melanjutkan Pendidikan Bisa mendapatkan Pekerjaan layak Menurut Trisma Upaya ini Pernah ia terapkan sebelumnya Dan ia pun Meyakini Punus demografi Pada 2040 mendatang Anak-anak yang Tidak bisa melanjutkan Studi pada jenjang Yang lebih tinggi itu Tidak lagi menjadi Beban pemerintah Sebagaimana program ini Lanjut Trisma Terus berkelanjutan Dengan melihat Perkembangan Serta biaya pelatihan Yang tidak murah Saya punya pengalaman Anak-anak seperti ini Jujur gajinya tinggi Karena mereka Bekerja di tempat-tempat Yang memang Sangat strategis Itu Jadi Saya pernah Buat Tadi saya cerita Bahwa Kita pernah 30 anak Kalau tidak salah Itu kita titipkan Saya belum kenal Saat itu Dengan buti Saya membuat training Sendiri Dan saat ini Mereka banyak yang berhasil Di tempat itu Jadi Karena itu Saya percaya Bahwa cara ini Bisa mencahkan Masalah kemiskinan Trisma menambahkan Pelatihan mekanik Dan operator Yang menggandai pihak swasta Di kota Jayapura ini Melibatkan 28 pemuda Dari provinsi Papua 7 orang dari provinsi Papua Pegunungan Serta 3 orang dari Musa Tenggara Timur Dari Jayapura, Papua Pradana Putra Tampi Kantor Berita Antara Mewartakan Industri pengelolaan Sampah terpadu Atasi sampah Kelola Mandiri Di Serdang Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Membantu menangani Masalah sampah Di lingkungan sekitar Yang kerap dibakar Secara liar IPST Asari Mengolah sampah plastik Menjadi bahan bakar minyak Inilah industri pengelolaan Sampah terpadu Atasi sampah Kelola Mandiri IPST Asari Yang berada di Serdang Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon IPST Asari Mampu mengolah Sampah plastik Menjadi bahan bakar minyak BBM Ketua KSM Sehati Maju Bersama Murad Ditemui di lokasi Pada Rabu 13 September Mengatakan Industri pengelolaan Sampah yang didirikan Perusahaan swasta Dan dijalankan Pihaknya ini Untuk membantu Masyarakat Mengatasi persoalan Sampah plastik Rumah tangga Yang mencemari Lingkungan Dan kerap Dibakar secara liar Dengan adanya IPST Asari Artinya kita Dapat Dipermudahkan Khususnya Untuk Permasalahan Sampah plastik Yang sebelumnya Memang itu Terkendala Di lingkungan Yang sebelumnya Dibakar secara liah Dan itu juga Mengganggu Asa polusinya Dengan Keberadaan IPST Asari Ini Artinya Masyarakat juga Sudah tidak Membakar Sembarangan Sampah plastik Di lingkungan Atau di tempat Rumahnya Masing-masing Sejak IPST Asari Beroperasi Pada tahun 2020 lalu Warga sekitar Merasa diuntungkan Selain Lebih hemat Kini Sampah warga Langsung Dijemput Oleh petugas Yang seharusnya Tiap bulan Harus mengeluarkan Uang Untuk bayar Ngangkut sampah Kita tidak Mengeluarkan Uang Nah Terus Setiap tahunnya Juga ada Perhatiannya Dari IPST Untuk masyarakat Kebunan Sedat Ini Kayak Berupa Bintisan KHR Lengkungan Bersih Sehat Dan masyarakat Juga jadi Peduli Terhadap Lingkungannya Dalam Sebulan Sedikitnya Sebanyak 600 hingga 800 Kilogram Sampah Plastik Yang Dikumpulkan 10 Orang Petugas KSM Dari 501 Kepala Keluarga Di Lingkungan Sekitar Sampah Plastik Ini Diolah Menjadi BBM Agar Memiliki Nilai Guna Dari 100 Kilogram Sampah Plastik Yang Diolah Selama 11 Jam Menggunakan Mesin Pirolisis Bisa Menghasilkan Sebanyak 20 Liter Minyak Tanah 47 Liter Solar Dan 4 Liter BBM Curah Serta 9 Liter Solar Gel Selain Memberi Nilai Guna Pada Sampah Plastik Yang Sebelumnya Dibuang Cuma-cuma Keberadaan IPST Asari Membantu UMKM Dan Nelayan Memperoleh BBM Gratis Dari Sampah Yang Dikumpulkan Kemudian Ditukar Setiap Bulanya Dari Kota Cilegon Banten Susmi Atun Hayati Kantor Berita Antara Mewartakan Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat Menyelenggarakan Festival Olahraga Tradisional Tingkat SD Di lapangan Gor Pajajaran Pada Rabu 13 September Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bogor Heri Karena Dimengatakan Masing-masing Juara Akan Dipersiapkan Menuju Ketingkat Provinsi Jawa Barat Kebangunan Kemudian Kota Dengan adanya seperti ini kan sekolah-kolah tiap tahun pasti akan memberikan pelajarannya kepada para asiswa sehingga otomatis ini akan dimainkan di sekolah secara rutin untuk mereka latihan menghadapi para pertandingan di hari ini. Akang Teteh demikian beja antara hari ini, tetap saksikan beja antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.